Al-Fatihah Yang mereka itu menuntut hak kami Mereka menuntut hak mereka Dan mereka menahan atau mencegah hak kami Jadi pemimpin yang menuntut rakyatnya Untuk melaksanakan kewajiban mereka Sedangkan pemimpin sendiri tidak melaksanakan kewajibannya Itu artinya pemimpin menuntut hak dia Dan sementara dia mencegah hak rakyat Hak pemimpin diminta Kalian harus maat pada pemimpin Karena pemimpin itu berhak untuk dinati Tetapi menuntut haknya Tetapi Hak rakyat Tidak ditunaikan oleh para pemimpin Apa hak rakyat? Yaitu dilayani dengan baik Diperhatikan kesejahtera Ditanyakan kepada Rasulullah Bagaimana jika ada pemimpin di tengah-tengah kami Yang seperti itu Pemimpin yang hanya menuntut haknya saja Tapi kewajibannya tidak dimaksanakan Nabi berbalik Nabi ingin menjawab Pertanyaan yang seperti itu Kemudian ditanyaan lagi Barulah Nabi menjawab Dengarlah dan taatlah Ini Sorry Jelas Berita Nabi Pertanyaannya juga jelas Kalau ada di tengah-tengah kami Pemimpin yang Hanya menuntut hak Tapi tidak menggunaikan kewajiban Tidak menggunaikan kewajiban Berarti pemimpinnya nolong Harusnya dia Hadir kepada rakyatnya Tapi tidak Halusnya menerhatikan Kesejahteraan rakyatnya Tapi tidak mesejahterakan Halusnya jujur Tapi melancuran Itu pemimpin yang menuntut hak Tapi tidak melaksanakan kewajiban Tetapi Nabi disini menjawab Ismamu wa nantimu Dengarlah dan taatlah Ini manan Saya perhatikan Ini masyarakat Ini masyarakat Ismamu wa nantimu Dengarkan taatlah Karena sesungguhnya Atas mereka lah Apa yang dibebankan kepada mereka Dan atas kalian Apa yang dibebankan kepada kalian Maksudnya Setiap orang Itu akan ditanya Akan ditanya Akan ditanya Akan ditanya Tanggung jawab Apa yang dibebankan kepada mereka Kalau pemimpin itu Kalau pemimpin itu tolim Yang tanggung jawab Atas ketoliman mereka siapa Ya mereka sendiri Nanti di Yomul Kiamat Di akhirat Di isap Ditanya oleh Akan ditanya oleh Bagaimana kami Memimpin rakyat Kalau dia di dunianya Atau dicurang kepada rakyatnya Dia tidak akan bisa menjawab Di hadapan Jadi itu harus memulakan Urusan kita adalah Kewajiban kita Kewajiban kita apa? Tahmat Kepada pemimpin Itu aja urus Kita bisa tidak taat Kalau kita taat Kepada pemimpin Di isap Di hadapan Allah Kita selamat Tapi kalau kita tidak taat Kepada pemimpin Pada perintahnya Tidak masyarakat Bukan sesuatu yang berhakat Kepada Allah Tapi kita tidak taat Banyak gara-gara Pemimpin yang boleh Maka seperti ini Hadis kemarin Sampaikan Kita akan berjumpa Dengan Allah Dan tidak akan Punya ujah Di hadapan Allah Tidak akan bisa Nah disini Sohya juga Terima kasih Kepada kewajibannya Ini harus Terima kasih 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 Terima kasih